Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya ucapkan dari stasium Gambir Jakarta Pusat daerah operasi 1 Jakarta Pada hari ini saya akan mencoba kereta cepat Jakarta Bandung Alhamdulillah saya diberi kesempatan ya Untuk bisa merasakan trial atau uji coba daripada kereta cepat ini Tapi saya tidak dapat tiket di rute Halim Tegaluar teman-teman Saya dapatnya itu di tiket Tegaluar ke Halim PP Tapi saya tidak ikut PP ya karena kalau saya balik lagi ke Bandung Itu akan menambah biaya ongkos saya teman-teman Jadi ceritanya saya tidak sengaja ya Mengklik atau memesan tiket trial ini Karena di instagramnya kcic itu teman-teman Itu sampai jam berapa gitu Tapi malam itu isya itu masih belum ada info Akhirnya udah lah saya cek-cek WA di grup Teman saya ada yang ngirim link itu link Apa uji coba Yaudah saya klik-klik aja teman-teman itu linknya Pas saya klik eh tersedia tiket Tegaluar menuju ke Halim PP ya Tapi langsung saya pesan disitu Antara yakin dan gak yakin itu link asli atau link falsa teman-teman Karena ya sulit membedakan juga sih Saya juga udah berhati-hati ya Karena di jaman digital sekarang ini Kejahatannya pun juga udah digitalisasi gitu teman-teman Saya dapat email Emailnya itu mengenai tiket awalnya saya ragu Tapi ternyata pas di malam harinya itu sekitar jam setengah tiga diniari Itu saya masih di perjalanan dari Wonosobo menuju Jakarta teman-teman Itu rame ya di grup Tentang uji coba Dan ternyata link yang udah terseret itu Itu linknya bener teman-teman Dan saya ya terima-terima aja Dan ternyata pas saya cek lagi di peraturannya itu Satu kali kesempatan saja teman-teman Jadinya saya mempertuskan udahlah Saya langsung aja gas jalan ke Bandung untuk mencicipi Kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dari tergeluar menuju Halim Dan saya mencari opsi disitu Naik apa ya ke Bandungnya Apakah saya naik bis atau naik kereta Saya cek serayu udah habis Tapi serayu dari peruakarta ke Kera Condong itu masih ada Tapi saya gak mau ambil resiko ya Karena serayu nyampe Kera Condong itu jam 13.18 di jadwal Belum lagi kalau misalnya ada keterlambatan ya Saya menghindari hal tersebut Akhirnya saya langsung mengambil keputusan di jam 7 kurang 5 menit Saya langsung pesan tiket kereta api Argo Parahyangan Keberangkatan jam 8 lewat 5 menit Dan dari sinilah saya memutuskan untuk membuat video Sekaligus membuat perbandingan antara kereta api Argo Parahyangan Kereta legend Jakarta-Bandung dengan kereta api baru Yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung Bagaimana perbandingannya dan bagaimana keseruannya Yuk disimak video perjalanan saya bersama kereta api Argo Parahyangan dan kereta 4 Jakarta-Bandung Saya ucapkan selamat menyaksikan Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya ucapkan dari stasiun Gambir Jakarta Pusat Pada pagi hari ini saya akan ke Bandung ya Dalam rangka untuk mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung Saya dapatnya ini malah jadi tergaluar Soalnya yang teman-teman ketahui Sebenarnya linknya itu sudah ada yang keser di sebelum waktunya gitu Jadi saya tuh coba-coba aja gitu ya kan Saya coba-coba Eh ada Tegaluar ke Halim Pepe Ini sih Dari Tegaluar ke Halim Pepe Tapi saya sebenarnya gak ikut Pepe lagi ke Bandung ya Karena nanti ya ongkos lagi Jadi dari Tegaluar ke Halim Nanti dari Halim udah saya langsung pulang Jadi ya ini juga dadakan beli tiketnya Argo Parahyangan Karena ya mau naik apa lagi gitu Gak ada lagi Amputan kalau naik Prima Jasa Biasanya lama ngetem ya Jadi jalan salah satunya Ini sih kereta Halnya lebih dekat juga ke stasiun Tegaluarnya Nanti tinggal nyambung lokal Ke stasiun Cimekar Dari stasiun Bandung Kalau ke Rancai Kek malah lebih jauh Ini emang gara-gara KCIC ini semalam Saya baru sampai ya Dari Wonosobo tadi pagi Jam 3 Turun di Tampung Rambutan Jalur 1 Abis itu paginya langsung jalan lagi Ini naik kereta Aduh juga dadakan Mau gimana lagi ya Soalnya ini cuma satu kali doang teman-teman Kesempatannya untuk mencoba KCIC ya Jadi gak ada kesempatan kedua Untuk yang gratis ini ya Tapi kalau yang berbayar ya Itu tak serah Oh 10 kali juga Cuma kan budgetnya ini Ketanya belum tersedia Saya menempatkan di premium Empat Nomor kursinya Nomor kursinya 18A Biasa ya Kursi favorit saya Anik premium Hargo anggrek nanti jalur 2 Hargo parayangan nanti jalur 1 Jam 8 Gimana ya Antara Sebel Apa Kesel Juga campur aduk teman-teman Karena linknya itu Bisa ke share duluan gitu Di sebelum waktunya Dan itu gak ada kepastian Disitu kapan akan di sharenya Jamnya Kan kalau KAI jelas ya Kalau ada informasi promo Nanti pembelian tiketnya Dimulai jam sekian-sekian Jadi kita bersiap sedia gitu Sudah bersiap-siap Kalau ini enggak Nanti pantangin aja terus IG-nya KCIC Tapi ternyata Di sharenya tuh Berapa menit ya Sebelum jam 12 malam gitu Dan linknya itu udah bocor duluan Teman-teman Itu yang Bikin gimana ya Saya Ah gitu lah Pokoknya jadinya Ruwet Jadinya Kayanya pusing Malam jadi gak Tenang Saya dibis Dan sekarang pagi-pagi Mendadak harus berangkat lagi Udah Transportasi Diman ini doang lagi Naik Argo Parayangan Kalau malam Misalnya dari malam itu Atau dari sore Udah diinfoin Saya pasti udah pantengin Atau saya mungkin Naik serayu aja Turun di Bandung Inep di Bandung Aduh Ketimbang Harus balik ke Jakarta Naik lopar Terus 50 teman-teman Anggap saya Wah Konek Trima Jasa Tadi terselain kendala Di Apa namanya Di Ngetemnya Kendala berikutnya Biasanya jalannya Juga slow Trima Jasa tuh Sama Jauh Dari Area Sacing Tegal Luar Ini kita cari yang adem Dimana ya Dari sini Seperti itu teman-teman Parakologisnya Dan kemungkinan juga Ini tripnya Akan melompati Video saya sebelumnya Ya Karena akan saya Tayangkan lebih awal Video trip Argo Parahyangan Dan KCC Saya mau bikin Perbandingan ya Jakarta Bandung Via Argo Parahyangan Dan Bandung Jakarta Via Kereta Cepat Bagaimana Hasilnya nanti Ikuti terus Perjalanan saya Hari ini Oke teman-teman Sebentar lagi kereta PR Go Parahyangan Yang akan saya naikin Menuju ke Bandung Akan dipersiapkan Masuk Saya bingung nih Tadi Saya lihat IG-nya KCC lagi-lagi Ah liar pokoknya Akses ke Stasiun Keluarnya ini loh Yang Aduh Mumat saya Kalau berantakan Kacau nih Sumpah Kita beli tiket Argo Parahyangan Dadakan 150 Ini langsung Ketep aja ya Ini yang turun dulu Nanti Yang turun Kita baru naik Kembali sepi Pada turun di Jatinegara Kali ya Aduh Dapet mundur lagi Nomor 18 Eh Salah saya Disini 18 Pantasan lupa Nggak ada jendela toilet Dapat maju Alhamdulillah 18 18 A Gimana berhenti di Cimani Jika berhenti Di sini kita Jendelanya lebih luas Kalau di 19 Juga luas Nomor 16 Nomor 15 Jendela juga luas Oke sepertinya Rangkaian Ekonomi Premium Versi 22 Baru Turun dari Sinar Jaya Di pagi Kejalan lagi Kita Misalnya Kalau Misalnya Kita nggak Naik sekarang Teman-teman Itu Nggak Nggak bisa lagi Ternyata Cuma Satu kali Kesempatan Ini Masih Muka-muka Ngantuk Ya teman-teman Aduh Gimana lagi Terpaksa Ini saya naik kereta Hargo parah Yangan Rp150.000 Untuk Kelas Ekonomi Premium Padahal Dulu Ini Hargo parah Yangan Cuman Rp90.000 Memang Dan Ya Jadi Seperti Ini Sepi Teman-teman Keratanya Ini karena Kemahalan Kalian Harusnya Namanya Transportasi Umum Itu Lebih Murah Untuk Mempermudah Masyarakat Dalam Bermobilitas Namanya Kalau di luar Negeri Itu Memang Transportasi Umum Bisa dibilang Harusnya Lebih Terjangkau Karena Biar Masyarakat Tidak Menggunakan Kendaraan Pribadi Kemanapun Jadi Menggunakan Transportasi Umum Sebenarnya Dulu Sudah Bagus Harganya Itu Untuk Ekonomi Dimin Rp90.000 Karena Memang Harga Pasaran Jakarta Bandung Di harga Segitu Rp90.000 Rp120.000 Rp90.000 Ini Kemahalan Yang kelas Premium Memang Sih Waktu Tempunya Cepat Hanya Dua Jam Dapat 30 Menitan Dua Jam Setelahan Tapi Arangkah Baiknya Diturungin Lagi Dalam Lansi Nanti Kalau KCC Jalan Mungkin Menjadi Persaingan Yang Ketat Ditambah Lagi Yang Jalur Jalur Darat Kek Trepo BIS Terus Lokal Cikurai Cikurai Juga Murah Sebenarnya Ini Karena Dadakan Jadi Gak Bagus Juga Sih Memang Dadakan Ya Mudah Mudah Disana Lancar Yang Ada Hambatan Apapun Gitu Saya Juga Masih Bingung Nih Akses Ke Stasiun Tegal Luarnya Itu Naik Apa Gitu Itu Yang Pusing Pokoknya Teman Teman Kalau kita nikmati Perjalanan Ini Kalau misalnya Gagal Buang Buang Duit Asli Pukul 8 6 Kita Rangkat Meninggalkan Jakarta Meninggalkan Jakarta Lagi Sudah Lama Nih Kepar Teman Nanti Kita Lihat Kebedaan Dengan Naik Kereta Jepang Lebih Enak Kita Terserah Saya Menjanjikan Ini Lohon Lohon Argo Parahyanan Dan Ini Naik Kereta Cepat Saya Jendir Lagi Masih Nantuk Selamat Menikmati Perjalanan Anda Terima Kasih Dear Passengers Welcome to Argo Parahyanan Train Which Will Take Us To Our Final Destination Of Bandu Station The trip Takes Around 2 Hours 47 Minutes If you Need help Or Other Information You Can Contact Our Duty Officer On This Trip For Your Convenience And Security We Urge You To Remain Vigilant About Your Belongings We Will Not Be Responsible For Any Lost Or Damaged Items Please Be Informed That This Is A Non Smoking Train You Are Not Allowed To Smoke Anywhere On The Train Toilet Or On The Landings Enjoy Your Trip Thank You Pukul 8 Lebih 43 Menit Kita Berangkat Tinggalkan Stasiun Cikarang Toilet untuk speed sendiri dari kereta perayangan ini maksimum di 120 km per jam untuk guncangan lumayan untuk fasilitas yang didapatkan apa saja disini dari harga Rp 150.000 yang pertama itu tursi dengan seat 22 dengan tata 80 seat terus ada tempat untuk menaruh atau menyimpan sementara makanan untuk minuman plastik sampah colokan dua lubang atau dua buah meja kecil untuk menaruh handphone disini juga bisa terus ada TV tapi gak ada suaranya dan ada WC atau toilet yang bisa digunakan untuk gua gak ada suaranya jadi seperti ini ya suasana di kereta perayangan kita sedang digeber di frame yang 4 kalau kita ngitung dari kepala yang kelihatannya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 nama saya mengunggapkan orang dari kepala yang kelihatannya hanya gelapan menempat saja di tempat udah weekend hari ini atau hari minggu sebentar lagi kita akan melewati weso stasiun Karawang udah belum ya tadi Karawang kita tidur ngantuk banget nah ini dia weselnya nih diseperti ini ya untuk kargo perayangan kita lewat preser lumayan presik kita lewat preser lagi oke teman 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 untuk di kereta piar govara yang ini teman teman juga bisa memesan makanan minuman ya di resta atau restorasi kereta api atau bisa menggunakan aplikasi kaya akses jadi fitur real food ternyata hari ini tuh Argo Perayangan lagi banyak bawa makarannya ada kue tadi cuma harganya lumayan mahal teman teman terus ada mie bakso cuma saya mau minumin aja ya hangatin badan biasa minuman favorit saya yaitu teh jahe geprek teman teman ini minuman favorit saya banget ya untuk menghangatkan badan karena saya baru nyampe kan ya udah semalam bukan semalam sih tadi pagi dari Bonosobo oke kita akan melintasi stasiun percabangan yaitu stasiun Cikampek disini perbatasan sekaligus percabangan bagi yang menuju ke arah Cirebon dan arah Bandung ke arah Bandung kita mengambil ke kanan sedangkan ke kiri itu mengarah ke Cirebon teman 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 tem Saat ini kita melintas stasiun Purwakarta Disini ada kereta api lokalnya itu ya Dan lepas stasiun Purwakarta sampai dengan pada larang Kita akan disungguhi oleh pemandangan indah Lintas Purwakarta sampai dengan pada larang ya teman-teman Ini pemandangannya mantap sih Gak boleh teman-teman lewatkan ya Sekarang naik kereta api ke Bandung Lintas Purwakarta sampai dengan pada larang Itu jendelanya wajib juga Untuk menikmati pemandangan indah Dilintas ini Kalau teman-teman nanti mau cegat Atau mau mendokumentasikan trauma Teman-teman harus sudah standby dari stasiun Maswati ya Untuk jembatan Cikubang Itu teman-teman standby dari stasiun Sasak Saat Terima kasih telah menonton! 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 kita lihat disini ada kereta lain sama Argo Parahyangan ya kita nunggu dia masuk dulu nih ya masuk kita jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita melintas tiber pada larangnya saya telat ini mengambil videonya nah disini nanti kita akan ketemu jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini kita transitnya di stasiun Bandung menuju ke saya gak tau nih gede bagi apa cimekar ya gede bagi aja kayaknya deh soalnya tadi direkomendasiin sama orang-orang yang mau ikut coba juga itu turunnya di gede bagi katanya soalnya di cimekar tuh zona merah teman-teman untuk kojol dan katanya hati-hati takut diketok harganya katanya gitu ya udah kita ikuti arahan orang-orang yang sudah mengerti daerah situ itulah ya mana nih jalur kaca ini ini di aneh nah ini ntar lagi ini jadar kereta cepat Jakarta Bandung ini suara kiri galornya cuman enggak ada ya data cepatnya IMU elektrik multiple unit akan melintas stasiun pada larang ini yang saya masih pertanyakan itu ini kan ada kereta feeder ya daripada larang ke Bandung nah tiket kereta feedernya itu sudah input dengan tiket KCIC atau beli lagi itu dan apakah jadwalnya itu sudah disesuaikan dengan jadwal KCIC atau gimana itu yang masih jadi pertanyaan saya ini masih belum ready ya ininya untuk akses transitnya jadi keren sih pada larangnya mantap ini udah kereta cepatnya keren sih cuman kayaknya enggak ada jadwal deh jam segini dan lagi jam 2 nanti itu hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton